Terima kasih telah menonton Bersama mereka terlihat sang anak Siti Nurjana yang dulu sempat menjadi korban penculikan Kehadiran mereka disidang untuk memberikan kesaksian di dalam sidang kasus penculikan Siti Nurjana atau Nana Pertanyaan hakim semua dijawab oleh Nana yang dibantu kedua orang tuanya Namun jelang sidang berakhir, terdakwa penculik yang menolak disebut pernah menodongkan pistol ke arah Nana Tiba-tiba dua kali mengajukan permohonan untuk diberi kesempatan meminta maaf kepada Nana dan kedua orang tuanya Musdalifa dan Nasar terperanjat lantaran kaget sebab terdakwa nyaris mencium kaki Musdalifa seperti berikut ini Terima kasih telah menonton Saya tadi tegaskan depan Pak Hakim yang mulia, depan Jaksa semua, juga kuasa hukumnya Ibu Francisca itu ya Saya perjelaskan kalau secara umat Islam, secara agama kita memaafkan karena semua pun Tuhan memaafkan umatnya ya Tapi secara hukum tetap berjalan gitu Itu pun diihakkan oleh seluruh Hakim juga Jaksa Kalau dari pihak saya adalah memang satu tahap sudah terjadi ya, itu sudah selesai dilaksanakan oleh klien saya Bahwa dia sudah bertemu dengan Bu Musdalifa langsung dan Pak Nasar untuk meminta secara maaf dari diri dia sendiri seperti itu Dan memang tadi juga Mas Nasar juga mengatakan bahwa dia menerima secara agama ya permintaan maaf tersebut Karena kan dia maksa gitu Karena karena dia maksa ya aku mau gak mau ya Kalau saya sih tadinya udah menurut saya sih gak mau ya Tapi saya ingatnya ya karena orang Islam ya Yang penting itu aja yang penting udah memaafkan gitu Kita memaafkan ya, kita kan gak tahu jalan hukumnya bagaimana Ya kalau Meskipun Nasar dan istrinya memaafkan para terdakwa penculik Tak lantas menghentikan proses hukum Di depan majelis Hakim, Nasar dan Musdalifa meminta proses hukum terus berlanjut Melangkah pulang ke rumah, Nasar terlihat lebih ceria Mungkin karena suasana hati yang tengah bahagia terkait dengan kehamilan Musdalifa yang sudah masuk usia 4 bulan Dari awal hamil, Musdalifa tak pernah merasakan yang namanya ngidam Justru Nasar yang merasakan dan mengalaminya Gemar bersolek dan kerap mengalami mual Apakah ini pertanda Janin dirahai Musdalifa berjenis kelamin perempuan? Alhamdulillah sekarang Janin sudah jalan 4 bulan Dan kalau kemana sih datang ke dokter minta vitamin Belum di USG belum Tapi memang harus di USG walaupun sekali harus datang USG harus gitu Karena memang kalau nggak USG sama sekali nggak bisa harus USG Setelah beres acara nanti baru kita ke dokter USG lihat apa yang terlihat nanti laki atau perempuan Terus sekarang ya sampai sekarang saya suka bersolat Saya yang suka bersolek Bunda nggak suka bersolek Kalau hamil yang sebelumnya Bunda bersolek saya nggak suka gitu Enggak kalau yang sekarang Mak Katanya sih kata orang katanya kalau lipat dari yang Emir itu yang kecil Kalau satu katanya anaknya laki Tapi ada beberapa yang dia lihat katanya Tapi kayak perempuan gitu Tapi biasanya kalau perempuan kan dia mendandan aja gitu kan Makanya nanti rencananya mau tanya lagi ke dokter Laki apa perempuan Yang ngidamnya mual-mual aja Itu biasa Mak Mungkin harus merasakan Mua-mua dan ya mungkin karena baru pertama ini kan Jadi ikut ngerasain gitu Ya ngidamnya sih masih seperti itu aja Suka mua, suka anak Apa Kayaknya ini bawaan yang ikut emaknya juga gitu Bakal mendapat momongan dari istri tercinta Tentu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi Nazar Beralasan memenuhi Nazar Maka akan digelar pesta besar-besaran Merayakan 4 bulan kehamilan calon buah hati sekaligus ulang tahun musdalifah Nazar dan musdalifah menyebutnya pesta rakyat Karena pesta yang digelar hari Minggu 16 Juni nanti terbuka untuk masyarakat sekitar Layaknya pesta rakyat Selain digelar panggung hiburan Berbagai jenis jajanan dan makanan terhidang Dan masyarakat bebas menikmatinya Tentu saja pesta rakyat tersebut menelan banyak biaya Namun kali ini Nazar memilih merahasiakan biayanya Karena tak mau mengundang iri dan membuat anaknya jadi incaran penculik Begitu hebohnya rencana pesta ini Sampai diumumkan di panggung musik dasyat baru-baru ini Nanti 4 bulan insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan lancar Rencananya tanggal 16 habis juhur Acaranya pengajian ibu-ibu semua Sorenya bagi-bagi sembako sama anak-anak yatim Malamnya baru hiburan Rencananya sih aku cuma hiburan dangdut Menghibur masyarakat sini juga Karena kan selama ini kalau pesta kan kita private function terus ya ditutup Orang nggak lihat, orang nggak bisa nikmatin juga apa yang ada Kalau sekarang sih niatnya berbagi sama-sama semua Masyarakat senang kita juga senang Lagi ngobrol sama kakak-kakak disitu kan nanti ngobrolin makanannya apa gitu Terus kita kan maksudnya tidak mau yang aneh-aneh Makan betawi aja Ya jangan memang yang apa ya memang makanan yang semua orang suka Baik orang kalaupun nanti ada orang betawi, orang jawa, orang apa-apa Semua tamu masuk makanannya Terus lagi ngobrolin konsepnya nanti 4 bulanan gimana gitu Terus nanti malamnya Kan 4 bulanannya habis as juhur ya Habis juhur Nanti ada kayak es dawat gitu Terus ada anak yatim Jualan dawat gitu Nanti orang pada Terus nanti ada rujak-rujak gitu lah Bila Nasar bakal menggelar pesta rakyat untuk 4 bulan kehamilan sekaligus ulang tahun sang istri Maka lain halnya dengan Cowboy Junior Awak Boy Band Cilik ini mengunjungi fans yang luka 4 jahitan Gara-gara berebut mengejar sang idola Lantas bagaimana suasana pertemuan fans yang cedera itu dengan idolanya Saksikan liputannya hanya di Intense di segmen berikutnya Lain kisah dengan Nasar dan Musdalifah Ngefans dengan Cowboy Junior Ada seorang penggemar yang tidak hiraukan keselamatan Akibat berebut mengejar sang idola untuk foto dan minta tanda tangan Ada komet yang luka hingga 7 jahitan Merasa prihatin para personil Cowboy Junior ini Akhirnya menemui fans yang terluka tersebut Seperti apakah suasana pertemuan antara fans yang terluka dengan sang idola? Bagaimana pula antusiasme komet terhadap Cowboy Junior?